Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang bisa saya sampaikan bahwa barusan kita tipe dengan Presiden, dengan Pak Papres, dengan beberapa Menteri dan sebuah Gubernur, adalah ada delapan Gubernur yang menyampaikan salah satunya adalah kami yang dipinta untuk menyampaikan apa yang terjadi. Kedua hal yang saya sampaikan, yang pertama, arahan Presiden. Arahan Presiden seluruh daerah untuk menyiapkan penghitungan-penghitungan teknis. Pertama, terkait dengan aspek kesehatannya. Kedua, terkait dengan aspek ekonomi dan sosialnya. Berkait dengan aspek kesehatan, Presiden sudah mengirimkan alat hidup diri, overall, dan Jawa Tengah mendapatkan 10 ribu, kamu sudah tadi malam sudah sampai, dan langsung kita distribusikan beberapa titik. Tentunya secara bertahan. Yang kedua, rapid test sekarang akan dikirim juga ke Jawa Tengah. Tapi tadi saya ajak, kalau kemerkas mungkin baru akan berangkat hari ini. Pak Presiden juga meminta ke daerah menyiapkan nanti penggunaan rapid test itu dengan bijak. Presiden juga menyampaikan agar menjaga jarak diantara masyarakat dan mengurangi kerumunan masa adalah sebuah keharusan. Pertama, beliau ceritakan dari sebuah data yang ada di dunia, sebuah data yang ada di dunia, pilihannya berbeda-beda termasuk lokalitasnya. Ada tiga senario tentu saja, skenario pendekatan yang paling soft, agar terbuka, agar sedang, terus kemudian skenario yang paling buruk kalau saat ini terjadi. Nah minimal kita diminta untuk membuat skenario sedang. Nah skenario sedang inilah masih memberikan kesempatan orang-orang untuk berinteraksi secara terbatas, berdagang secara terbatas, sehingga ekonomi pasti akan terganggu tapi tidak marah. Pak Presiden memberikan catatan-catatan yang sangat detail, bagus banget juga memberikan informasi kepada kita. Seandainya senario-senario ini dilakukan, apa yang akan terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Bagaimana ekonomi kemudian mengalami perlambatan yang betul-betul praktis, di provinsi mana itu akan terjadi, meskipun yang disampaikan Pak Presiden dalam skenario paling buruk, tidak terjadi di wilayah Jawa. Jadi di beberapa luar Jawa tentu harus mendapatkan perhatian. Ini gambaran besar yang diberikan oleh Pak Presiden dari aspek kesehatan dan sedikit tentang ekonomi. Dan yang kedua perintah kepada kita, menggalakkan sosialisasi, tentu dengan kealifan-kealifan lokal yang ada. Terus kemudian yang kedua menghitung aspek ekonomi dari kemungkinan yang terjadi. Dengan kondisi-kondisi yang ada tadi. Alhamdulillah Jawa Tengah juga sudah menghitung, ada matematika ekonomi yang kita lakukan untuk mengukur seberapa pengaruh dampak COVID-19 ini, pandemi ini terhadap ekonomi Jawa Tengah. Berikutnya juga Pak Presiden meminta penggunaan anggaran agar segera ada relokasi dan realokasi. Kementerian Keuangan juga sudah memberikan peraturan Menteri Keuangan bagaimana anggaran bisa digunakan termasuk semacam dana bagi hasil untuk juga yaitan bako, boleh digunakan semua untuk kesehatan, diatur saja dengan baik. Terus kemudian Presiden juga memberikan insentif-insentif sehingga paket-paketnya akan diberikan para pengusaha harapannya nanti bisa jauh lebih tenang termasuk aspek pajak, aspek perbankan, terutama soal kredit. Karena kredit ini ada yang perbankan dan menurunkan, setidaknya akan ada relaksasi selama satu tahun. Ini penting untuk para pengusaha. Lalu, social safety net yang daerah diminta untuk menyiapkan itu. Kami sudah menghitung akibat dampak-dampak ini apa yang terjadi. Siapa yang kemudian akan mendapatkan pengaruh. Dan Pak Presiden memberikan arahan persis seperti yang kita desain dari Jawa Tengah. Satu sesepuh-sesepuh kita senior citizen yang mereka butuh perhatian. Apalagi yang masuk kategori kelompok rentan, penyandang disabilitas yang satu. Ini dapat perhatian dulu. Sehingga jaring pengaman sosialnya akan bisa kita terapkan pada mereka lebih dulu. Dina sosial lagi saya minta untuk melakukan pendatang. Saya sampaikan beberapa isu lokal adalah kita memprediksi dan memproyeksi. Karena hari ini sudah mulai ada rembesan-rebesan mudik istilah saya. Rembesan-rebesan mudik inilah yang saya usul agar sebelum keluar dari Jakarta, dari Jawa Barat, di perbatasan ada kerjasama terperbatasan untuk mencatat kondisi masing-masing. Syukur-syukur kami mengusulkan untuk yang ada di tempat-tempat kerja hari ini. Boleh dong kalau tidak usah kudik dulu, yang di sini tidak usah nengok dulu semua menggunakan teknologi yang kita miliki. Dan ini kita sampaikan yang insya Allah nanti di perbatasan akan kita coba komunikasikan dengan beberapa daerah. Kira-kira beberapa catatan yang bisa sampaikan kepada kawan-kawan hasil video conference adalah yang ini tadi. Ada pertanyaan? Kalau hari ini kita masih konsentrasi di kesehatannya. Jadi rumah sakit-rumah sakit butuh apa, berapa dan sebagainya, 100 miliar tetik. Sedikit. Nah sekarang kita menyiapkan yang untuk social-shape binat. Kita harapkan nanti masing-masing di OBD kita, kita harapkan menghitung. UKM-nya berapa, aspek sosialnya tadi berapa, industri perdagangan seperti apa, investasi seperti apa. Sekarang kita minta menghitung. Ya, dugaan saya kalau 100 miliar lebih sedikit, itu terlalu kecil. Dugaan saya, maka itu dari sisi rumah sakit yang membutuhkan POP. Sementara yang ekonomi yang lain masih belum masuk datanya sampai hari ini. Ada lagi ya, Maik? Kalau kondisi yang membutuhkan informasi di setelah itu seperti apa? Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi setelah kita punya lini 1, 13, lini kedua rumah sakit yang disediakan 45, terus kemudian lini 3 adalah sisanya. Kita akan dorong semuanya. Hari ini inventarisasi sudah kita mintakan dari Kabupaten Kota. Solo rumah sakit Bung Karno belum jadi tapi sudah didorong untuk dikhususkan nanti untuk penanganan ini. Di Berbes ada 1 rumah sakit juga yang dia sudah menyiapkan diri. Beberapa rumah sakit swasta kemarin saya minta angkat tangan dan mereka sudah menyiapkan, tapi ruang-ruang isolasinya tidak terlalu banyak. Mungkin ada 2, ada 4 segitu. Tapi ini arisan kekuatan yang menurut saya itu lebih bagus. Kami lagi menyiapkan beberapa tempat seperti umpama tempat-tempat diklat besar yang kita miliki. Provinsi punya pusat diklat, punya provinsi saya kira kamarnya lumayan cukup banyak, itu bisa kita pakai. Di klatnya kita yang ada di grombong bisa kita pakai. Beberapa hotel kita siapkan untuk kita switch seandainya terjadi. Dengan TNI Polri juga kita sudah meminta kepada mereka nanti kira-kira mana dari aset mereka yang memang itu memungkinkan untuk dipakai. Dan terakhir sekarang saya minta ada berapa tinggi dari jawatannya. Ini skenario sampai kemudian yang nanti terburuk ini persis seperti apa yang dibinta oleh Bapak Presiden atau semua daerah menyiapkan gitu. Di samping tentu saja preventifnya mesti menjadi yang utama. Ini istilah saya bagaimana pelandaian itu dilakukan agar semua tidak berlari kepada rumah sakit yang nanti itu akan memberatkan. Hari ini saja beberapa dokter saya tidak menduga saya hanya kasih kirim bunga kepada rumah sakit hanya mengucapkan selamat saja. Mereka bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Mereka hari ini semakin tidak bisa bertemu dengan sanak keluarganya. Maka sekarang saya lagi minta perhatian-perhatian yang dibutuhkan khusus untuk mereka berkaitan dengan aspek kesehatan, alat perlindung diri dan sebagainya termasuk aspek sikologis dan spiritualitas yang mesti kita berikan dokumen agar mereka semua semanat. Ada lagi? Apa itu? Apa itu? Belum ada cerita. UN Pak? Apa itu? UN hari ini setelah rapat dengan Gubernur Presiden melanjutkan ratas tentang UN. Kita dari Perubici juga sudah dimintai langsung ke Binas Pendidikan kita, dimintai langsung ke Kementerian Pendidikan apa yang akan terjadi dan sebentar lagi akan diumumkan. Trendnya tidak ada UN. Setelah masa tanggal jalurnya itu panjang, untuk pelajar gimana akan kita banyak sikap? Kita masih lagi lihat apa perkembangan sampai hari ini. Karena hari ini yang kelas 3 saja kan masih US ya. Masih US. Kita akan lihat perkembangannya dengan melihat situasi yang ada di luar. Karena begini, bukan tidak terkait. Yang istilah saya mudik cepat ini terjadi. Jadi para pemudik sekarang mungkin karena beberapa perusahaan atau kantornya sekarang di Jakarta mulai mengurangi jam atau mungkin malah sudah tidak beroperasi. Mereka mungkin pulang kampung. Yang pulang kampung ini kalau mereka pit itu tidak apa-apa. Tapi kalau mereka tidak pit ini akan bisa berinteraksi lagi. Maka siswa atau siapapun yang mungkin di rumah dia akan ada di luar. Dan kemudian ini akan terjadi tabrakan lagi. Persentuhan lagi. Dan ini akan bahaya. Maka tim kami lagi menyiapkan untuk menghitung ini baik-baik. Saya terima kasih umpama Jepara kemarin cukup sikap dengan 44 bis itu di data satu persatu. Tapi baru di data loh ya. Kita belum bisa melakukan check yang lebih dalam. Nah kalau besok kita bisa melakukan rapid test akan lebih baik. Meskipun Presiden tadi menyampaikan tingkat akurasi alat rapid test itu di 60%. Jadi disampaikan. Mungkin lebih rendah lagi. Dan kami minta izin. Seandainya dari sekian alat rapid test yang macem-macem itu dengan harga yang varian yang macem-macem. Saya minta izin. Bapak Presiden apakah boleh kami mengimpor sendiri. Jawaban kepresiden bagus tadi. Semua harus melalui rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Apakah kami meminta kepada Kemenkes agar ini bisa dilakukan dengan lebih cepat. Sehingga kita mendapatkan rekomendasi mana yang paling bagus. Seandainya itu memungkinkan kan kita bisa cepat untuk pemeriksa yang masuk ke jalan tengah itu. Sehingga nanti menjadi pertimbangan apakah anak-anak nanti tetap tinggal di rumah atau kemudian mereka harus masuk sekolah. Kami memperbaiki sistem daringnya. Kami memperbaiki sistem daringnya. Karena ini belajar daring. Bukan memberikan tugas secara daring. Maka guru-guru kita upgrade, kita update agar mereka membuat gerakan sekolah yang menyenangkan melalui daring. Ada lagi? Cukup ya? Baik, teman-teman. Itu saja informasi yang kita sampaikan. Bukan semua bisa lebih cepat berakhir. Saya minta kawan-kawan bertahuan jaga kesehatan, minum vitamin. Ya kalau meliput jangan deket-deket lah. Gak usah singgol-singgolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.